Manusia emas ini lagi pura-pura jadi patung Dia gak boleh gerak soalnya di sekitarnya lagi ada wabah zombie Bahkan persis di depannya udah ada satu zombie yang merhatiin terus Jadi kalo dia gerak, udah pasti bakal dimakan Si manusia emas sampe harus nahan nafas Tubuhnya udah gemeteran, malah kakinya keram, hidungnya gatel Tapi gak boleh gerak Pas banget, ada satu pria yang lari heboh Ya jadi makanan zombie deh tuh Manusia emas ini jadi muakan Tapi kalo sampe muntah, yang ada dia bakal diserang zombie juga Terpaksa harus dia telan Eh ternyata dia liat, temennya nih yang tubuhnya diwarnai hitam masih selamat juga Orang itu gerak pelan-pelan mau kabur Sialnya dia gak tahan melihat zombie yang pada makan orang Dia mual Udah deh dia jadi inceran zombie juga Si manusia emas sedih Tapi karena ada kesempatan yaudah dia buru-buru kabur Walau diikutin, untung dia bisa sembunyi nih guys Zombinya pada gak tau Seneng kan tuh selamat Eh udah joget-joget Ternyata di sisi lain ada kerumunan zombie juga dong Manusia emas ini ketahuan Ya siap-siap jadi korban dah Bocil-bocil ini mainan mentos sama Coca-Cola di kuburan Botolnya dilempar-lempar Sampai ada satu yang jatuh kan nih Ngalir ke tanah kuburan Dan ternyata yang ada di kuburan itu jadi bangkit guys badut ini Badut zombie itu lapar dan dia masuk ke rumah ibu-ibu ini Si ibu kaget mundur-mundur sampe jatuh dan meninggal Badut zombie ini bingung Sampe pas diliat di cermin Dia baru sadar kalo tampangnya serem Udah gak lucu kayak dulu Pantes aja ibu-ibu itu takut Ya tapi sebagai zombie dia lapar Pengen daging manusia Akhirnya daging ibu-ibu itu dia masak Baru mau makan suaminya si ibu pulang guys Dikira ini masakan istrinya Malah jadi dimakan dong Badut zombie itu kesel Dan ya sekarang dia punya dua piring deh Istri dan suaminya itu dimakan Setelahnya dia berusaha dandan Biar gak serem-serem amat Biar mirip manusia Eh di luar ternyata udah penuh sama zombie-zombie lainnya bangkit juga Kota itu udah dipenuhi zombie yang sama kayak dia Kalo kalian ketemu badut ini langsung kabur guys Jadi awalnya ada orang-orang yang lagi nunggu bis kan Tiba-tiba muncul satu badut nih Nenek ini udah seneng Karena badutnya bisa ngehibur dengan bikin bayangan kelinci Bikin bayangan belalai gajah Orang-orang yang ada disitu juga jadi kagum dan ngasih tepuk tangan Badut itu bener-bener jago Dia tunjukin lagi nih Bisa bikin bayangan kapal Bikin bayangan putri duyung Dan tiba-tiba berubah kan nih Jadi bayangan dinosaurus Eh bayangannya langsung makan Orang-orang yang ada disitu Karena sebenernya ini memang badut penyihir yang suka makan manusia guys He ngeri ya Kalo kalian ngeliat kue yang ada rambutnya kayak gini Jangan dimakan Soalnya ngeri banget Jadi cowok ini seleb Dia dapet kue Dia kira ini kiriman dari fansnya Eh pas dimakan ada rambutnya dong Kue itu langsung dibuang Sampai pas dia ngebuka kukasnya Tiba-tiba ada hantu yang marah Hantu itu ngasih kutukan Dalam tiga hari Pria ini harus nyari orang yang mau ngabisin kue itu Kalo enggak dia bakal mati Terpaksa dia pembut lagi kuenya Terus dia undang semua temennya ke rumah Siapapun yang mau makan kue ini Bakal dia kasih uang Tapi tiba-tiba aja Dari mulutnya keluar rambut dong Semua temennya pada takut dan kabur Di saat putus asap Pria ini nyobain kuenya lagi Eh dia dapet pengelihatan Jadi dulu ada seorang wanita Pembuat kue yang selalu ditolak Bahkan sampe kedorong jatuh Jadi hantu tuh Pria ini jadi sadar Si hantu cuma pengen kuenya diabisin Jadi buru-buru dia makan Bener aja Hantu yang udah di depannya langsung ngecek Kuenya beneran udah abis atau belum Dan setelah yakin kuenya udah dihabisin Baru deh hantu itu pergi Dan gak balik-balik lagi Cowok ini kebangun Dalam keadaan udah jadi zombie guys Dia masih pake kostum pinguin Karena abis kerja bagiin selebaran Eh di kotanya malah ada wabah zombie Setelah jadi zombie Dia belum makan apa-apa kan Laper Makanya nih mau nyari manusia yang bisa dimakan Cuma manusianya udah pada sembunyi guys Sepi banget Malah dia nyasar kekuburan Makin gak ada manusia yang bisa dimakan dah Adanya temen-temen zombie Yaudah zombie pinguin ini terpaksa Harus ngelewatin daerah yang kering dulu Sampai ngelewatin taman bunga Ngelewatin kepon Nah gila nemu manusia Orangnya naik mobil guys Yang gak bisa dia kejar Gak sanggup Eh setelah jalan jauh banget tuh ya Zombie ini akhirnya berhasil Nemuin perumahan yang banyak manusianya Ada kehidupan Tapi manusia pada gak takut sama zombie ini Soalnya udah keliatan lemes dan kering guys Siap belum makan manusia kan Sejak awal jadi zombie Giriran makanan udah di depan mata Tenaga udah gak ada Ya duduk mager di tengah jalan aja deh nih zombie-nya Kalian percaya gak? Di hutan katanya ada manusia pohon Yang bakal ngelindungin anak-anak yang dijahatin Jadi ada satu cowok lemah Yang selalu diganggu di sekolahnya Dia gak bisa ngelawan Satu-satunya yang baik sama dia Cuma neneknya nih Tapi si nenek udah tua Udah sekarat Ngeliat cucunya yang selalu diganggu Si nenek akhirnya ngasih dia sebuah buku rahasia Yang isinya sebuah mantra Katanya kalo ada orang lemah Yang bikin bentukan kayak gini nih Dari ranting pohon Dan ngucapin mantra yang ada di buku itu Sosok manusia pohon bakal dateng buat nolongin Nah cowok cupu ini udah capek kan Digangguin mulu Jadi walau gak terlalu percaya Ya udah dia cobain aja lah ke hutan Dia udah ngucapin mantra Tapi gak muncul apa-apa Malah sial banget Yang selalu jahatin dia itu ada dong nih Cowok ini cuma bisa nunjukin Ranting kayu yang dia buat Tapi malah diledekin Diancurin Eh gak tau aja Ternyata manusia pohonnya Beneran ada guys Dan dia bener-bener gak suka Ngeliat anak-anaknya diganggu Bakal dia lindungin Tapi ngeri banget Si yang jahat itu dihabisin Panik banget Ada cowok yang naik bis Terus minta tolong Diantar ke rumah sakit Eh gak lama Dia nunjukin gejala aneh Ternyata cowok itu Kena virus zombie Seluruh penupang panik Karena di luar juga ternyata Penuh zombie Yang nekat keluar Pada gak selamat Jadi ada pasangan yang mau naik ke atap kan Si cowoknya udah berhasil Eh ceweknya malah kena gigit zombie Di saat sedih gini Di luar keliatan Ada sosok misterius Yang punya obat Untuk virus zombie ini Langsung direbut satu Untuk pacarnya Tapi setelah cewek itu dikasih obat Penampilannya berubah Dia juga kayak lupa ingatan Lupa sama cowoknya Si cewek ternyata jadi kuat banget Bisa ngelawan para zombie Cowoknya terus berusaha Supaya cewek ini bisa inget dia Sayangnya si cewek fokus ngelawan zombie aja Sampai tiba-tiba Ada satu zombie yang kuat banget Dan cowoknya ngelawanin diri Supaya ceweknya selamat Dia kena gigit Baru deh si cewek inget Kalau itu tuh pacarnya Untung yang punya obat itu muncul Dan si cowok juga dikasih Sama deh jadi kuat Mereka akhirnya jadi pasangan keren Pembahas mi zombie di kota itu Orang-orang lagi naik bis kayak biasanya Eh tiba-tiba ada satu cewek Yang keliatan gak sehat Masuk ke bis itu juga Dia langsung duduk kan Tapi si kacamata ini malah ngomel Katanya masih muda kok duduk Padahal dia kan keliatan sakit Situasi di bis jadi tegang Dan orang-orang gak sadar Kalau cewek tadi udah berubah jadi zombie Si kacamata langsung jadi korban pertama Semua penumpang panik Tapi mau kabur gak bisa Karena pintunya di depan Cowok ini berusaha nyelamatin diri Eh pintunya masih ketutup Karena supirnya gak sadar Kalau para penumpangnya Berubah jadi zombie Begitu dikasih tau Si pas supir malah kabur sendiri Dan di saat cowok ini terpojok Dari luar Untung ada pria keren yang nolongin Tapi situasi di dalam bis udah kacau Di luar juga sama Ternyata di mana-mana ada zombie Mereka cuma berdua Zombinya banyak Eh udah lagi kepepet Cowok ini malah ngeluarin mainan pokemonnya Eits ternyata bukan mainan guys Keluar Pikachu beneran Si Pikachu nunjukin kekuatan listriknya Zombie-zombie itu kena setrum semua Iya ternyata wabah zombie bisa dikalahin sama Pikachu Pas bocow cowok ini cuci muka di toilet Dia ngeliat ada bocow cewek yang masuk nih Nyasar Ini kan toilet cowok Dia mau ngasih tau kan Diketok tuh pintunya Eh kebuka Anehnya bocow cewek itu gak jawab Bocow cowok ini malu-malu sih Takut malah ngintip Eh pas pintunya didorong Ternyata bocow cewek itu gak ada Ngilang gitu aja Cuma tinggal keran nih yang kebuka Dan pas bocow cowok ini keluar Bocow cewek itu ada Ya tapi akhirnya dia sadar Kalo itu bukan manusia Tapi hantu Bahkan dia diserang Lah ternyata cuma mimpi guys Bocow itu ketiduran di kelas Malah ampe jatoh tuh kursinya Masalahnya abis itu dia sakit perut Udah mules banget Udah di ujung tapi dia takut kan ke toilet Takut ketemu hantu Sampai akhirnya di kelas itu Mulai kecium aroma-aroma kagak enak nih guys Bau banget Dan temen-temennya baru sadar Ternyata baunya dari bocow cowok ini Lah gara-gara takut hantu Malah jadi pup di kelas dong Jangan begini ya guys Bocow ini mendahara di kelas Diam-diam dia colong dong duitnya Dia kira gak ada yang tau Ternyata ada temennya yang liat Bahkan direkam Pas dibilang mau dilaporin Bocil yang ngambil duit ini panik kan Dia mau ngerebut handphone itu Sampai ditusuk-tusuk tuh temennya Pake pensil Bahkan temennya sampe kedorong guys Jatuh dari tangga Setelahnya bocil ini jadi ketakutan Gara-gara dia temennya itu meninggalkan Dia jadi ngerasa Kalo arwah temennya itu selalu ngikutin Sampai dia liat Ini anak kelasnya kok pada ngumpul-ngumpul heboh Lah plot twist guys Si temennya itu justru masih hidup Jadi ternyata Pas berusaha ngerebut handphone Justru bocil yang nyolong duit itu Yang jatuh dari tangga Dan bocil itu masih gak sadar Kalo sebenernya dia yang udah meninggal Anak yang udah meninggal ini digantiin pake boneka Jadi pasangan suami istri ini Gak bisa nerima kenyataan Kalo anaknya udah meninggal Akhirnya mereka beli boneka ajaib Yang pasti sentuh bisa berubah nih Jadi anaknya yang asli Si istri bener-bener gak mau lepas dari boneka itu Sampai dikasih makan segala Pria ini gak sanggup lagi Ngeliat istrinya yang makin lama makin halu Karena kesel Suaminya jadi mau ngebuang boneka itu keluar Tapi begitu dibawa keluar rumah Pria ini baru sadar Kalo istrinya juga boneka guys Bukan cuma anaknya Jadi sebenernya Si istri juga gak lama pergi Setelah terpukul Karena kehilangan anaknya Dan ternyata Selama ini justru suaminya Yang selalu berhalusinasi Kalo istrinya tuh masih hidup Padahal ya nyatanya cuma boneka Sedihnya dia masih belum bisa juga Nerima semuanya Dan akhirnya terjebak Dalam halusinasinya sendiri Seolah-olah Orang yang disayanginya Masih ada Boce ini kesel Karena ibunya Motoin dia terus Buat di upload di sosmed Dia akhirnya bilang Nanti kalo fotonya dapet 100 likes Bakal ada monster yang dateng Dan makan ibunya loh Si ibu yang gak percaya Apalagi pas anaknya ngejelasin Monsternya warna hijau Dan di badannya nempel bebek Yang bakal makan korbannya hidup-hidup Si ibu pikir Anaknya halu kali ya Biasanya dia upload foto Gak terjadi apa-apa kok Soalnya biasanya yang nge-like dikit guys Gak nyampe 100 Eh tapi hari itu Banyak dong yang nge-like fotonya Si ibu dapet 100 likes Ibu ini awalnya seneng Sampai tiba-tiba muncul monster Yang persis kayak yang diomongin anaknya tadi Monster hijau Yang di badannya nempel bebek Seguh random sih Tapi beneran Dan monsternya bener-bener langsung makan Emangnya hidup-hidup Boce ini malah seneng Karena sekarang gak ada yang maksa dia foto lagi Kalian nonton video ini Pas berapa likes guys Coba komen Wanita ini kebangun di tempat misterius Yang ngeri banget Kalau salah gerak dikit Dia bakal jatuh Masalahnya ini kan bentuknya gelombang Dan tangannya licin Jadi gampang merosot Kalau mau selamat Dia harus naik ke atas Makanya wanita ini berusaha tenang Dan pelan-pelan ngangkat tubuhnya ke atas Tapi karena licin Lagi-lagi dia malah merosot Telapak tangannya sampai terluka Wanita ini gak nyerah Dia lap luka tangannya Dan cuma bisa ditiup Supaya gak licin Dia nyoba lagi naikin badannya perlahan Dan berhasil Tapi pas ngeliat gelombang disebrang Dia tau kalau sebelumnya ada orang lain yang gagal bertahan dan jatuh Dia amatin gelombang lainnya Dan ya banyak bekas orang-orang yang kepleset jatuh Wanita ini jadi panik dan gak fokus Makin susah nih merosot terus Sialnya tiba-tiba turun hujan Gelombangnya jadi makin licin Dan susah buat bertahan Sampai dia kepikiran Wanita ini pake rantai kalungnya Supaya tangannya gak terlalu licin Dia udah berusaha keras Tapi sialnya gagal juga guys Dia kepleset jatuh dan menghilang Cewek ini panik banget karena pacarnya berubah jadi zombie Dia dikejar Eh ternyata itu semua cuma mimpi guys Tapi wabah zombie-nya beneran Ini cowoknya Sahabatnya langsung nyiapin perlengkapan buat kabur Sialnya tiba-tiba kedengeran Ada zombie yang masuk lewat pintu belakang Bukannya buruan pergi dari situ Cowoknya malah nekat mau ngelawan zombie-nya Sementara ceweknya ditarik sama sahabatnya ini Buat cepet ke mobil dulu aja Eh kucinya gak ada guys Ada di si cowok Yang udah jadi zombie Dan malah mau nyerang mereka Untung ada bapak-bapak tetangga yang gercep nolongin Tapi kasian Si bapak gak sadar di belakangnya ada zombie Dia dimakan Ngeliat zombie-nya pada fokus Makanin si bapak tetangga Yaudah cewek ini manfaatin kesempatan Buat ngambil kunci mobilnya kan Rasalahnya dia tuh kagetan Berisik Bikin zombie-nya jadi pada nengok Malah dia gemeteran Jadi gak fokus Dan keburu ditangkep zombie Cewek ini gak bisa nolongin Dia cuma bisa ngelindungin dirinya sendiri Dengan nutup pintu mobilnya Walau gak ada kunci Tetep gak bisa kabur Padahal gawat Zombie-zombie udah ngumpul di luar Kaca bagian depan juga udah pecah Cewek ini cuma bisa kabur ke belakang Maaf gak happy ending ya guys Kaca belakang di jebol zombie juga Dan cewek ini gak bisa menghindar lagi Cowok ini diajakin makan Di rumah keluarga pacarnya kan Eh aneh banget Ayah, ibu, kakaknya cewek ini Semuanya pada pake topeng kuning Padahal kan mereka mau makan Ngapain pake topeng-topengan segala Nah ceweknya bilang Itu tuh bukan topeng kok Cowok ini ngira Wah ceweknya bercanda kan Yaudah dia bales ngejokes juga Dia ledekin Ceweknya ini pasti anak pungut ya Soalnya kan beda Kepala keluarganya kuning Awalnya sih bercanda Tapi tampang semuanya Mendadak malah jadi serius Sampai akhirnya cewek ini bilang Kalo kepalanya tuh kuning juga kok Gak percaya Liat nih Dan dia copotin tuh kulitnya Sampai keliatan isinya Yang ternyata sama kayak keluarganya Kepalanya kuning Si cowok udah panik banget Tapi ya dia gak bisa kabur kemana-mana lagi Karena keluarga pacarnya itu Mau ngulitin wajahnya juga Biar sama jadi kuning Dan bisa jadi bagian dari mereka Hih, kalo kalian mau gak guys? Ibu ini panik Karena anaknya masih kecil Tiba-tiba nemuin makhluk ini nih guys Di hutan Kecil, punya sayap Dan kondisinya kayak udah kering gitu Karena aneh Akhirnya dibawa pulang ke rumah Nah tapi geli juga kan Ngeliatnya Jadi dibuang aja tuh Ketempat sampah Si ibu gak sadar Susunya anak itu Tumpah guys Dari meja Dan ngalir ke tempat sampah itu juga Susunya netes Ke makhluk misterius itu Yang awalnya kering Jadi hidup lagi dong Dan ternyata itu perih guys Nampakin diri ke anak ini Dia ketakutan Sampai nangis Pas ibunya dateng Perih itu udah ngilang Ibu ini bingung Pas ngecek kulkas kok Semua stok susu anaknya ilang Sampai di malam harinya Dia kaget banget nih Ngeliat ada yang ngintip Ibu ini langsung mau ngebawa Anaknya kabur dari situ Pake perahu Eh tapi baru juga dinyalain Anaknya tiba-tiba udah ilang Ngeri banget Anaknya ternyata diambil Mau dimakan sama perih kelaparan itu Dengan berani si ibu Nyelamatin anaknya Bahkan perih itu Akhirnya berhasil dihabisi Setelahnya mereka ninggalin tempat itu Karena takut teror perih itu Terjadi lagi Ada sebuah mitos Katanya kalo iseng ngeprank di hutan Jadi pasangan ini sengaja pergi ke hutan Karena cowoknya pengen ngebuktiin Bener gak sih bakal muncul hantu Ceweknya udah bilang Gak usah aneh-aneh deh Mending mereka balik aja kan Nah tapi cowoknya malah ngeledekin Pacarnya nih penakut dah Cewek ini gak terima Dibilang penakut Katanya coba aja Takut-takutin dia pake topeng ini Dia gak bakal takut Yaudah cowoknya keluar mobil Dan pake topeng itu kan Dan gak lama Cewek ini ngeliat Ada sosok yang muncul Ya dia gak takut lah Dia malah ngakak Niat banget pacarnya Pake kostum hantunya lengkap Sampai dia akhirnya tersadar Cuma bisa nunduk ketakutan Akhirnya pacarnya masuk mobil kan nih Si ceweknya udah ngambek Minta cepet-cepet pulang Mobilnya jalan Eh tapi ternyata Pacarnya yang asli Masih ada disitu guys Lah terus yang di dalam mobil Siapa dong Apapun yang dimasukin ke lemari ini Bakal jadi double guys Kalo kalian mau masukin apa Jadi awalnya Cewek ini masukin gantungan baju kan Ke lemarinya Eh tiba-tiba dia ngedenger suara gitu Dan pas dicek Ternyata gantungan tadinya satu Sekarang jadi dua Ajaibnya tiap cewek ini nutup lemarinya Gantungan bajunya bertambah dua kali lipat Sampai jadi banyak Karena penasaran Dia nyoba masukin boneka imutnya ini kan Sama guys Ternyata lemarinya memang ajaib Bisa ngegandain barang Nah agak lain nih ya Dia malah manggil suaminya Dan disuruh masuk dong ke lemari Eh pas dibuka Suaminya malah ngilang Cewek ini bingung Panik Suaminya gak tau kemana Jadi yaudah Dia akhirnya nekat Nyoba masuk juga ke lemarinya Eh di luar malah keliatan Kayak ada orang guys Ya itu kopian dia dan suaminya Yang palsu Dan nyerang mereka yang asli Yang palsu berhasil nyinkirin yang asli guys Kehidupan mereka diambil Cewek ini harus lari Karena dia diikutin sama sesuatu yang mengerikan Dia langsung buru-buru masuk rumah Dan sembunyi nih di kamar mandi Eh tiba-tiba Sosok yang ngikutin itu muncul Pria mata melotot Cewek ini ketakutan Dia cuma bisa merem Tapi si mata melotot malah makin ngedeket Dia gak bisa ngusir sosok itu Dekatnya cewek itu nyirem matanya Pake cairan di toilet Dia gak peduli Yang penting dia gak bisa Ngeliat si mata melotot lagi Setelahnya dia dirawat di rumah sakit Dan didampingin wanita ini Pas mau ditinggal Cewek ini gak mau Takut Tapi katanya disitu gak ada siapa-siapa Aman Akhirnya dia sendirian disitu Dan karena gak nyaman Dia ngebuka penutup matanya Eh si mata melotot ada di depannya Tapi ternyata dia gak diapa-apain kok guys Hantunya gabut aja sih kayaknya Wanita ini dan anaknya Derima jasa untuk moto-in orang-orang yang baru meninggal Hari itu yang harus mereka foto Anak ini nih disimpan di dalam peti Tapi ibunya anak itu histeris Jadi terpaksa harus dibawa keluar Dan si anak ini yang disuruh moto-in Karena udah biasa Ya udah tuh Koin yang nutupin matanya Dimasukin ke mulut Eh palanya jatuh Hasil fotonya jadi ngeblur nih Si ibu nyuruh foto ulang Eh pas masuk tubuh anak tadi udah pindah ke kursi Ternyata ayahnya nih yang mindahin Supaya hasil fotonya lebih bagus Eh tapi pas diliat dari kamera Gak ada dong Padahal pas diliat langsung kan ada nih di depannya Terus pas dicari-cari Ngeri banget Ternyata anak yang udah meninggal itu Berdiri di depannya Bahkan bisa gerak Anak cewek ini mundur ketakutan Dan jadi duduk di kursi Terus dia di foto Dan ajaib mereka jadi bertukar guys Si ibu tukang foto gak sadar Kalo anak aslinya nih yang duduk Sementara anak yang udah meninggal itu Jadi hidup lagi dengan tubuhnya yang baru Gara-gara buah apel Semua produk kota ini Berubah jadi zombie Jadi pas lagi beres-beres Cowok ini nemuin ada apel Yang udah busuk kan Dia buang tuh Tapi ternyata di tempat sampah Apel itu jadi makin terinfeksi Udah gitu sampahnya kan diolah Jadi makanan ternak Termasuk apel tadi Terus jadi makanan sapi Dan sapinya disajiin kan Di restoran Dimakan tuh sama cowok tadi Yang lagi ngedate sama pacarnya Abis itu pas berduaan di taman Tiba-tiba cowok ini Kena lemparan bola kan Virus zombie di tubuhnya Mulai bereaksi guys Dia jadi emosi Yang lempannya digigit Pacarnya sampe takut dan kabur Ya tapi di jalan Cewek ini baru ngerasa Kalo dia juga bakal Segera berubah jadi zombie Bener aja Semua orang yang makan di restoran tadi Mulai nunjukin gejala Berubah jadi zombie juga Dan nyerang manusia Dalam waktu singkat Duduk kota itu Berubah jadi zombie semua Eh pasangan tadi ketemu lagi Ya walau sama-sama Udah jadi zombie kan Sebagai permintaan maaf Karena udah ninggalin Si cewek ngasih buah apel guys Permintaan maafnya diterima Karena cinta Si cowok zombie Mau makan apel Dia sampe lupa Kalo zombie kan Harusnya makan manusia ya Cowok ini suka banget Sama hal-hal berbau zombie Dia selalu main game Yang nyerang-nyerang zombie gitu Dan dia yakin banget Kalo wabah zombie tuh Beneran bakal ada Makanya dia selalu siap-siap Latihan lari Biar bisa kabur dari zombie Latihan manah juga Biar nanti bisa menang Kalo ngelawan zombie Bahkan dia juga semangat banget Ngeleksi peralatan-peralatan Yang bisa dipake Kalo nanti Wabah zombie beneran ada Pokoknya cowok ini Udah siap banget deh Ngelawan zombie Sampe suatu hari Pas dia bangun tidur Eh beneran dong Di depan rumahnya Udah penuh sama zombie Wabah zombie beneran kejadian Akhirnya dia bisa nih Make semua kemampuan Yang udah dia siapin selama ini Dia serang semua zombie itu Dan ga butuh waktu lama Semua zombie di area itu Udah berhasil Dia kalahin Tapi ternyata Itu tuh orang-orangnya lagi syuting Jadi dari tadi Yang dia serang Bukan zombie beneran Panikan Begini deh akibatnya Kalo kebanyakan nonton film zombie Yang kalo makan suka ga habis Hati-hati guys Jangan sampe Kalian disamperin sama hantu lapar Jadi bocah ini tiap makan Ga pernah diabisin Selalu aja ada sisanya Nah ibunya jadi cerita Awas Nanti didatengin hantu lapar loh Anaknya ga percaya Bahkan di tengah malem Jam 12 Pas orang tuanya udah tidur Wocil ini malah nantangin Dia taro nih nasi di lantai Terus dia panggil-panggil Biar hantu laparnya dateng Tiba-tiba angin berhembus Dan dalam sekejap Nasi di lantainya udah hilang semua Dia keluarin lagi kan nih Makanan-makanan di kulkas Semuanya langsung hilang Guys ga bersisa Dan keliatan nih ya Hantu laparnya ada di belakang Si hantu kelaperan Minta dikasih makan lagi Tapi kan semuanya udah habis guys Besokannya masih pagi Bocil itu udah nunggu di meja makan Katanya dia udah lapar banget Pas disediain buah Semuanya langsung habis dong Bahkan ibunya masak telur panas-panas Juga langsung dimakan Karena ini tuh bukan anaknya guys Tapi hantu lapar Untungnya si ibu berhasil Musnahin hantu itu pake kacang jimat Walau sedihnya Anaknya ternyata ga kembali guys Karena semalam udah dimakan Sama hantu lapar itu Guys yang suka main filter Hati-hati nih Jangan sampe nasib kalian Kayak cewek ini Jadi cewek ini lagi sendirian Di rumahnya Terus dia ngerekam videonya Pake filter anjing-anjingan ini nih Dan dikirimin ke temen-temennya Dia juga iseng nyobain filter yang lain Sampai dia kaget sendiri nih Sama filternya Nah filter ini kan ngedeteksi wajah Eh tiba-tiba nih Ada wajah lain yang kedeteksi Di deket pintu Padahal disitu ga ada siapa-siapa Awalnya dia kira cuma error Tapi filternya Terus-terusan ngedeteksi Ada wajah disitu Padahal dia sendirian di rumah kan Ga ada siapa-siapa Semakin diliat Semakin merinding Udah gitu tiba-tiba Maju ngedeket dong Cewek ini sampe jatoh Dan dia langsung ngecek filter Handphonenya kan Ngerinya Kedeteksi Di sebelah dia Ada sesuatu Dan endingnya nih Kalian liat sendiri aja deh Ngeri banget ya Pas cowok ini lagi beres-beres Dia nemuin box Yang isinya barang-barang Masa kecilnya nih Ada mainan Ada buku gambar Dan ada gambar monster ungu ini nih guys Gambarnya gede Dan karena menurut cowok ini estetik Jadi yaudah Dia tempel aja Di tembok kamarnya Udah ditempel pake slot tip Tapi ga tau kenapa Ini gambarnya jatoh terus Bahkan liat nih ya Pas cowok ini ga sengaja Ngejatohin barang ke bawah kasur Ini gambarnya Seguh meresahkan nih ya Copot lagi Bikin kaget aja dah Ditempelin lagi Tapi abis itu Si cowok baru sadar nih Dia nemu potongan tangan ungu Yang belum ketempel Dan pas banget tuh ya Gambar kepalanya lagi-lagi jatoh Untuk sabar nih ya Yaudah sekalian deh Dia tempelin gambar tangannya Pake slot tip Dan pas dia mau nempelin Bagian kepalanya Tiba-tiba Gambarnya hidup Cewek ini iseng Motok kuburan Eh malah muncul penampakan Dia kira kameranya error kali ya Di foto lagi Eh hantunya malah ngedeket Cewek ini langsung panik kabur Dan dia nelfon bestinya kan Awalnya dia diketawain Masa ada hantu siang-siang? Ya tapi cewek ini Kedengeran serius kan Dia mau cepet pulang Dan sahabatnya disuruh dateng ke rumahnya Buat nemenin Sampai rumah Cewek ini langsung naburin garam Dimana-mana Biar hantunya gak masuk Karena katanya hantu takut garam Eh tiba-tiba Kayak ada yang mau buka pintunya Cewek ini langsung naburin garam Tapi dia baru sadar Ada satu jendela Yang belum digaremin Jendelanya kebuka Dan dia mulai ngerasain Kehadiran hantu itu Cewek ini langsung nyoba foto lagi Tapi untung gak ada guys Sampai akhirnya Dia nyoba foto selfie Gak lama bestinya tadi dateng Cewek itu udah gak ada Disitu cuma ada hasil foto tadi Dan keliatan kalo hantunya udah ngambil sahabatnya itu Cewek ini lagi lari di deket hutan Tiba-tiba dia liat ada putih-putih tuh yang lewat Terus hilang Dia jadi merinding kan nih Malah dia tengok sekeliling gak ada orang Untung aja masih siang Nah tapi tiba-tiba putih-putihnya muncul lagi Tepat di depan dia dong Cewek ini ngira nih orang iseng kali ya Jadi yaudah dia balik ke arah belakang aja Eh sosok putih-putih itu pindah ke belakang dong Bener-bener nakutin Cewek ini kesel Siapa sih ini yang iseng Jadi dia tarik aja kainnya Tapi ternyata dibaliknya kosong Cewek ini ketakutan Buru-buru balik aja ke rumahnya Ya dia gak sadar Kalo sosok putih-putih itu masih ngamatin Dan di malam harinya Pas cewek ini tidur Ada yang narik selimutnya Jadi dingin kan badannya Dan pas dia buka mata Ternyata yang narik selimutnya itu Hantu tadi guys Karena udah malem Cewek ini mau tidur Dia lagi lepasin anting-antingnya nih Eh jatoh ke bawah kasur Tapi dia malah ngeliat Ada yang berdiri tuh di deket pintu Padahal cewek ini tinggal sendirian Dan pas dia bangun nih Sosok itu udah gak ada Cewek ini bingung dong Dia tengok lagi dari bawah Ada lagi tuh kakinya Tapi pas dia bangun Gak ada guys Bingung gak sih Eh pas dia tengok dari kolong lagi Kakinya jadi ngedeket Malah keliatan jalan Dan gawat banget Naik dong tuh ke kasurnya Tapi pas cewek ini liat di kasur Gak ada apa-apa Terus ini di kolong juga gak ada apa-apa Di atas aman ya Eh tapi ini muncul lagi nih Dan ya kaget gak Cewek ini gak pede Sama penampilannya di foto Makanya mau dia edit kan Awalnya dia ngilangin tahilalat Di deket bibirnya nih Eh ajaib Tahilalat aslinya juga ikutan hilang Kaget dong Dia coba lagi ngecilin pinggangnya nih Di foto Dan lagi-lagi Pinggang aslinya juga ikutan mengecil Dia juga merahin pipinya Pokoknya cewek ini seneng banget deh Pas ngaca Ngerinya tiba-tiba laptopnya error nih Mata dan mulutnya di foto tuh Jadi kayak gini Dan penampilan aslinya juga ikut berubah Cewek ini panik Dan langsung nutup laptopnya Untung penampilannya bisa balik lagi Kayak semula Nah tapi pas dia buka lagi laptopnya Muncul bayangannya nakutin Cewek ini takut dan langsung mau pergi Tapi kalian liat nih Laptopnya bergerak sendiri Foto kepalanya dilingkari Dan dihapus Ya kebayang deh ya Cewek ini juga langsung kehilangan kepalanya Cewek ini kaget banget Karena di halaman rumahnya Ada sok misterius yang berdiri kayak gini Kayak orang tapi gak bergerak Dan kepalanya ditutupin kantong gitu Dia langsung nepon ayahnya Si ayah kedengeran panik Dan katanya bakal segera pulang Cewek ini disuruh nunggu Dan katanya makhluk di luar itu Harus diliatin terus Si ayah gak ngejelasin kenapa Sedara laki-lakinya masuk kamar nih Dia juga ngeliat kan Sosok misterius itu Si cewek langsung nyuruh sedaranya Buat jaga Ngeliatin terus Sementara dia nutup semua pintu Jendela Biar makhluk serem itu gak bisa masuk Eh pas balik cewek ini panik Karena sosok misterius itu Nilang Anehnya kata si cowok masih ada kok Jadi cowok ini bisa liat Tapi si cewek Enggak Lah ternyata muncul dong Di belakang cewek ini Dan makhluk nyeremin itu Ternyata harus diliatin terus Guys Kalau gak dia bakal nyerang Karena si cewek teriak-teriak Cowok ini udah gak peduli deh Sama yang di luar Dia nolongin saudaranya kan Untungnya si ayah dateng nih Dia tau cara musnahin makhluk itu Pake cermin gini Mereka kira udah aman kan Tapi tiba-tiba si cowok baru sadar Makhluk satunya yang dia amatin di halaman Kemana coba Kalau kalian lagi jalan sendirian Dan ngeliat wanita yang joget-joget kayak gini Jangan dideketin guys Langsung kabur Jadi cewek ini ngelewatin jalan yang sepi gitu Malem-malem Tiba-tiba kedengeran ada suara musik kan Dan di depannya ada wanita misterius yang lagi nari Bukannya kabur malah dia videoin dong Eh wanita itu nengok dan ngeri banget guys Ternyata dia bawa pisau Wanita itu bahkan langsung ngejar Dan baru deh cewek ini panik kabur Dia ngumpet di balik pot gitu kan Sialnya langsung ketahuan guys Dia dikejar lagi Cewek ini lari sekenceng-kencengnya Sampai akhirnya dia berhasil sampai di rumahnya Kirain udah aman kan Eh tiba-tiba TV-nya nyala sendiri Terus keputar lagu joget tadi Dan wanita misterius itu udah ada di belakangnya Dia dihabisi Setiap malem bocil ini selalu naro kukis di samping kasurnya Karena ternyata di bawah kasur ada monster guys Tadi kan kukisnya ada dua Sekarang tinggal satu udah dimakan monster itu Sementara di luar ibunya bocil itu sadar Kukisnya di toples abis Dia langsung marahin anaknya kan Dikiranya bocil ini yang makanin kukis itu Malah ditaruh sembarangan di lantai nih Bisa-bisa disemutin Si bocil dihukum gak boleh ngambil kukis lagi Gawatnya monster di bawah kasur itu masih lapar guys Ngamuk minta makan Bocil ini nyoba ngintip pake senter Sampai tiba-tiba terjadi sesuatu Ngedenger teriakan anaknya Si ibu ngecek kan Dan senter yang dipake bocil tadi ngegelinding guys di lantai Si ibu langsung ngecek ke bawah kasur Tapi sial banget Dia ditarik dan dimakan sama monster itu Eh setelahnya si bocil santuy aja Dia keluar dari lemari Jadi dia emang sengaja ngejebak ibunya Buat jadi makanan monster itu Rumah ini baru pasang lampu Yang bisa dimatiin dan dinyalain Cuma dengan tepuk tangan aja guys Nah istrinya mau nyobain kan Tapi pas dia tepuk tangan Suaminya malah ngilang Dia kira suaminya becanda kali ya Yaudah lah dia mau tidur aja Terus dia tepuk tangannya lagi kan Buat matiin lampu Eh tiba-tiba selimutnya naik Dan pas dia tarik Ternyata itu suaminya guys Yang keliatan gemeteran ketakutan Istrinya langsung tepuk tangan Nyalain lampu kan Eh suaminya malah ngilang lagi Dicari ke bawah kolong juga gak ada Jadi karena tepuk tangan Suaminya ngilang Dan tiba-tiba Anaknya dateng ke kamar orang tuanya kan nih Bocil ini malah ikutan Mau nyobain lampunya dong Dia tepuk tangan Dan ibunya jadi ngilang guys Si bocil malah panik kabur Gimana tuh ya nasib orang tuanya Gara-gara suka bohong Cewek ini jadi kena azab guys Dia lagi makan kue kan Tapi dia bohong Ngakunya makan sayur Karena lagi diep Eh kuenya tiba-tiba berubah jadi sayur Pas dia lagi asik nonton sendirian Pacarnya ngechat nih Bilang mau dateng Dia gak mau diganggu Jadi bohong lagi Dia bilang kakeknya baru meninggal Dia butuh waktu sendiri Dan tiba-tiba aja Dia dapet kabar Kalo kakeknya beneran meninggal Cewek ini disuruh dateng kan Ngeliat kakeknya Tapi dia malah bohong lagi Katanya lagi batuk Lagi demam Gak bisa Lagi-lagi kebohongannya jadi nyata guys Dia jadi batuk-batuk Jadi sakit beneran Udah gitu ada telepon nih Dari operator Gagu banget kan Cewek ini langsung marah-marah Dia bilang dia lagi sakit parah Rasanya mau meninggal Ya akhirnya cewek ini ngerasain sakit Yang bener-bener hebat Dan meninggal sesuai kayak ucapannya Cewek ini dapet kue yang di dalamnya ada ramalan Katanya dia bakal mati Nah tulisannya dia bakal meninggal Di tanggal 28 Februari jam 10 malam Pas banget di hari itu Dia liat jam 9 kan nih Artinya tinggal 1 jam lagi Cewek ini ya gak percaya Masa iya dia bakal meninggal Nah tapi tanpa dia sadari Suhu pemanas ruangannya ini tiba-tiba naik sendiri Dia jadi kepanasan Keringetan Makanya dia ambil kipas kan Terus dia colokin listriknya Tapi cewek ini gak sadar Kalo kabelnya ini ada yang kebuka Ya emang udah takdirnya kali ya Dia juga gak sadar Kalo keran airnya ngalir Sampai lantainya penuh air kan nih Kena ke kabel itu Ini kalo sampe ke injek Dia bakal kesetrum Cewek ini fokus aja nonton TV Untungnya dia angkat nih guys kakinya Jadi selamat Sampai tiba-tiba dia liat udah jam 10 malem Gak terjadi apa-apa tuh Iya Tapi pas dia turunin kakinya Langsung kena setrum kan Ngeri banget Cewek itu meninggal Tepat di jam 10 Sesuai kayak ramalan kue tadi Cewek ini ngeraiin ulang tahun sendirian Dia gak ada keluarga Gak ada temen Gak ada pacar Nah daripada kesepian Dia iseng aja Make lampu-lampu di rumahnya Dipasangin baju Topi Dan digabarin wajah juga Seolah itu temen-temennya Terus dia mulai kan nih Acara tiup lilimnya Nah yaudah Karena gak ada siapa-siapa lagi Cewek ini sekalian aja Dia motongin kue Terus ditaruh Untuk sahabat lampunya ini Abis itu dia fokus makan kan Eh pas tengok lagi Potongan kue tadi Kok udah kemakan Padahal kan gak ada siapa-siapa Dan dia liat kan Gambaran mulut di lampu itu Eh ada bekas kue Cewek ini ketakutan dong Bubar-bubar Dia beresin semuanya Kertasnya dibuang Lampunya ditinggal Dia udah gak berani dah Nyalain lampu Mau langsung tidur Eh tiba-tiba Lampu kamarnya kok mati nyala sendiri Iya ternyata si lampu kamar Bete guys Gak diajakin ulang tahunan Hi ngeri juga ya Lampu kamarnya